Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update Curhatan seorang wanita yang bayinya berusia 54 hari meninggal usai diberi minuman tradisional viral di media sosial Kisah bayi malang itu berawal usai diberi minum ramuan tradisional Hal ini diunggah oleh akun Facebook Yaya di grup Keluhkesal Lele Berulah pada selasa 17 Januari 2023 Dalam postingannya, pengunggah membagikan 4 foto bayinya Foto pertama terlihat sang bayi sudah meninggal Kemudian 3 foto lainnya terlihat bayi mungil tersebut dirawat di rumah sakit Selang oksigen pun terpasang di hidung dan mulut bayi itu Pengunggah menuliskan jika bayinya itu meninggal usai diberi ramuan tradisional oleh pihak keluarga Ia menulis jika ramuan yang diberikan adalah air perasan kencur dan daun kecipir Ibu dari bayi itu mengatakan ia sudah melarang keluarganya untuk melakukan itu Namun keluarganya tetap memberikan bayi itu ramuan tradisional Akibatnya bayi tersebut mengalami sesak nafas Parahnya lagi pihak keluarga sempat melarang bayi itu di bawah rumah sakit Namun sayang, setelah mendapat perawatan, bayi itu meninggal dunia Sangat disayangkan saat bayi mungil itu meninggal reaksi dari pihak yang memberi ramuan merasa tak bersalah Postingan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen Sampai saat ini belum diketahui kapan peristiwa ini terjadi Namun dari keterangan yang ditulis di akun Facebook Pengunggah tinggal di Nusa Tenggara Barat Ramai beredar di media sosial Surhat ibu yang bayinya meninggal usai diberikan minuman tradisional Bayinya yang berusia 54 hari diberikan minuman tradisional oleh keluarganya Bahkan saat anak sudah sesak nafas, keluarga tetap gak ngijinin bayi tersebut dibawa ke dokter Sampai akhirnya sang ibu maksa bawa bayinya ke dokter Namun naas karena terlambat dibawa, bayinya pun meninggal dunia Kasus macam ini gak cuma sekali terjadi Dulu ada bayi usia 2 bulan meninggal akibat diberikan pisang Menurut sang nenek, ia kasihan karena cucunya menangis terus karena lapar Bayi lainnya usia 4 bulan harus dilarikan ke rumah sakit karena perut buncit, tangan dan kaki dingin, serta susah bernafas Belakangan diketahui bayi tersebut diberi makan asi Dokter spesialis anak kurniawan Satria Denta turut mengomentari hal ini Menurutnya bayi usia di bawah 6 bulan belum boleh diberi minum selain asi Usus bayi belum mampu mengolah zat makanan karena enzim pencernaan bayi belum diproduksi secara maksimal Nah sebelumnya juga sempat ramai dibicarakan Beberapa publik figur yang memberikan bayinya yang masih berusia 4-5 bulan dengan makanan padat agar dimakan sendiri Metode ini dinamakan Baby Light Winning atau BLW Sebenernya aman gak untuk bayi? Menurut WHO, empasi atau memberi makan pendamping selain asi dimulai paling lambat saat bayi berusia 6 bulan Lalu baru bisa dikenalkan metode BLW ini Menurut Studi Bliss tahun 2017 BLW dapat dilakukan jika posisi bayi sudah menegakkan dada dan selama proses makan dapat mempertahankan posisi tersebut Selain itu, orang tua juga tidak memberikan makanan cepat saji atau yang mengandung banyak garam Hindari makanan yang berbentuk koin agar bayi tak tersedak Aturan lainnya dapat dilihat di artikel ini atau klik link di bawah ya Agar para orang tua makin banyak yang tahu bagaimana memberi asupan yang aman untuk bayinya Buat para ibu, gak apa-apa kok Kalau kalian gak ikut kata mertua, keluarga, lingkungan, atau influencer Lalu utamakan kesehatan anak ya Demikian global update kali ini Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan